Intro Dengan dibantu oleh komunitas pecinta reptil Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD Kabupaten Jombang Menyisir rumah-rumah warga di Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu Petang Penyisiran dilakukan setelah petugas mendapat laporan dari warga Bahwa ada ular kobra yang bersembunyi di dalam rumah ini Penyisiran juga dilakukan di bagian tempat tidur yang banyak ditemukan sisi ular kobra Setelah satu jam melakukan penyisiran Petugas akhirnya berhasil menemukan dua ekor anak ular kobra Tak hanya itu saja, dari salah satu sudut rumah yang digali Petugas juga berhasil menemukan puluhan cangkang ular kobra yang telah menetas Petugas langsung mengamankan anak ular kobra Puluhan cangkang dan sisi ular ini sebagai barang bukti Sementara induk ular kobra sendiri hingga Minggu Petang masih belum berhasil ditemukan Karena suasana gelap, proses pencarian untuk sementara waktu dihentikan Dan akan dilanjutkan kembali esok hari Warga menjelaskan, keberadaan ular kobra di rumah-rumah mereka ini sudah terjadi sejak dua pekan lalu Setiap hari, warga dikejutkan dengan munculnya anak ular kobra yang berkeliaran di dalam rumah Yang sudah ditangkap saat ini sudah lebih dari 17 ekor Sementara induknya sendiri hingga kini masih belum ditemukan Warga berharap petugas dari BBPD terus melakukan pencarian hingga induk ular yang bersembunyi di dalam rumah berhasil ditemukan Sudah berapa ekor, Pak? Sepuluh, yang satu lari, yang tetangga itu lima, tapi lima belos ekor Yang sudah dimatikan Masih anakan semua, tapi? Masih Terus yang dilakukan, Pak, kemudian setelah menemukan itu? Saya matikan, saya takut Banyak anak kecil Untuk induknya bagaimana? Induk ada di sarangnya di rumah, tapi tidak tahu apa pun Sampai sekarang belum Sempat lihat Pas lari Salah satu jenis makanan